Rukkota aina yashaukon Walitai batara fa'atarapiskon Fa'ataitu ilaha bibi Pahda'ayakon buharifakon Eh, udah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya, balik lagi di Youtube Channel Porpor Bersama aku, Sahlan Nah, selamat menikmati Kali ini seperti biasa Di reaksionan kita kali ini yang berjudul Begini sikap pengendara mobil dan motor Di jalan raya Malaysia tanpa lampu merah What? Nah, jadi videonya kita ambil dari wisata di Malaysia Oh, aku udah pernah ya Aku udah pernah reaksion dari salah satu video beliau ya Yang mana 5 jam Yang mana 5 jam menunggu hon gitu ya Menunggu koleksion gitu Oke, jadi seperti biasa sebelum kita react Videonya jadi bagi kalian yang baru Singkat di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan buat saluran lebih bersemangat lagi Nah, jadi seperti biasa Kita hitung mundur 3, 2, 1 Mulai Boom Begini sikap pengendara mobil dan motor Di jalan raya Malaysia Tanpa lampu merah Oke Jadi bagi kalian yang belum tonton video aslinya Nanti aku sediakan link Di dalam description box aku Silahkan kalian tonton disana Kalian support juga beliau Agar kita mendapatkan informasi dari beliau Oke, jadi dia ada di sepertiga jalan Oke, jadi dia ceritanya ini menunggu di persimpangan-persimpangan jalan di negara Malaysia Di jalan raya tentunya Dan dia ingin review bagaimana tanggapan dan bagaimana hawa nafsu pengendara-pengendara negara Malaysia Apakah mereka saling laju atau saling berebut jalan atau mereka saling mengalah gitu ya Oke, kita mau lihat dulu dari video beliau Sikap rakyat Malaysia di jalan raya Sikap rakyat Malaysia di jalan raya Oke Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, jangan lupa like, komen, subscribe juga channel beliau Kita akan melihat kepatuhan rakyat Malaysia Di jalan raya Di persimpangan tiga yang tanpa lampu merah Tanpa lampu merah Di sepertiga Sepertiga Disimpang pertigaan jalan di negara Malaysia ya Kita akan melihat kepatuhan rakyat Malaysia Bagaimana kepatuhan rakyat Malaysia Saya akan berjalan ke arah pertigaan yang tidak ada lampu merah ya Kita akan melihat Kepatuhan rakyat Malaysia Untuk mengundamakan kendaraan lain lewat Setelah itu baru lewat biar aman Oke Bagaimana rasa kepedulian rakyat Malaysia Anda bisa melihat ini pertigaan jalan tanpa lampu merah Iya Tetapi tidak ada pengguna jalan yang saling serobot Mereka tahu Oke Memutamakan kendaraan lain dulu untuk lewat Mereka tidak akan melihat berjalan Oh iya Anda bisa melihat sendiri ya Kepatuhan rakyat Malaysia di jalan raya Oke Tunggu sebentar Nah disini aku sudah melilai Ternyata disini tidak ada lampu merah Dan Hawa nafsu sebagai pengendara di rakyat Malaysia Atau di negeri Malaysia itu Ya menurut gue sih Patuh amat gitu ya Lebih mementingkan keselamatan lah tentunya ya Lebih mementingkan keselamatan gitu ya Daripada harus berebut jalan gitu Oke Walaupun tidak ada lampu merah Tetapi mereka mengutamakan keselamatan Pengendara sepeda motor dan pengendara mobil di Malaysia ini Begitu sabar Anda lihat pengguna mobil ini Dia menunggu jalan kosong Memberikan kesempatan kendaraan lain untuk lewat Oh iya 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 Pengendara mobil ini begitu sabar Memberikan kesempatan mobil lain untuk lewat dulu Kalau di Indonesia itu ditrobos aja Oke Sikapnya seperti ini harus dicontoh Budaya tertib lalu lintas rakyat Malaysia begitu tinggi Sikap rakyat Malaysia harus dicontoh Ya Suasana jalan ini padat Tidak ada lampu merah per tiga jenis Tetapi penganderannya tertib Ya Oke jadi sampai disini video reaksion ini Durasinya sekitar tiga menit Empat detik gitu Jadi beliau Langsung turun ke jalan Jadi aku ada pernah reaksion tentang video beliau juga Yang mana lima jam Yang mana lima jam menunggu di jalan raya Untuk mendengarkan Hanya Mendengarkan hons Mendengarkan sebuah koleksion di negara Malaysia Kalau aku Kalau aku berada di posisi tersebut Aku akan koleksion gitu Biar Haci itu pulang cepet gitu kan Kasian gitu kan Dia demi Untuk memperjelas gitu Maksud beliau pun bukan untuk memperbandingkan Indonesia dan negara Malaysia gitu Hanya membagikan sebuah informasi Agar kita sendiri Saling mengetahui Indonesia dan negara Malaysia itu seperti apa gitu ya Jadi kita bisa Ambil hikmahnya yang terbaik Kita contoh gitu ya Yang tidak baik Bisa kita buang jauh-jauh gitu Oke jadi sampai disini di video reaksana ini Memang betul sih Setelah gue lihat disini Negara Malaysia ini lebih mementingkan keselamatan gitu ya Sabarnya itu loh Aku salut dengan pengendara-pengendara yang seperti ini gitu Karena jarang sekali aku temui Pengendara-pengendara Baik itu mobil maupun motosikal Ya sepeda motor gitu ya Jarang sekali mempunyai Napsu yang adem gitu ya Lebih mementingkan orang lain dulu Lebih mementingkan Keselamatan gitu ya Mendahulukan orang lain Daripada diri sendiri gitu Mungkin mereka lebih sibuk dalam pekerjaan gitu Tetapi mereka lebih mementingkan keselamatan kepribadian sendiri Hingga mereka lebih Mendahulukan orang lain daripada dia gitu Oke sikap-sikap yang seperti ini memang Patut dia acung jempol deh Aku acung jempol Karena jarang sekali Aku temui Para pengendara-pengendara Di Indonesia itu seperti Yang di video kita lihat gitu Oke jadi saya salah hari-hari disini Untuk mengundukkan diri lebih dan kurang Salam minta maaf Jika ada perkataan yang salah Mohon diluruskan Dan ya Bagi kalian yang bersuka channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Jangan lupa share video ini Ke media-media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu Apa yang kalian ketahui Jadi saya sahlan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa next video Bye bye